pas di pertengahan surat gue itu notice bang kayak ada yang lewat di depan kamar gue agak bentar tuh karena gue udah nangkep objek itu ibaratnya kayak ada yang lewat kini jalan melayang tapi kalau saya ingat gue itu pocong pas gue pulang dari warung bang gue tuh nggak sengaja ngeliat Pak Buri tadi lagi duduk kayak di bangku sekolah gitulah yang kayu-kayu gitu kan gue langsung nyamperin tuh si Pak Buri tadi pas gue samperin ternyata meninggal bang meninggal posi begini kakinya rapi begini duduk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kisah tengah malam bareng gua Saputro Kistiansyah seperti biasa gua udah menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita horor nih jadi narasumber gue ini temennya menempati salah satu kos di daerah Jogja yang ternyata kos tersebut angker kita sapa dulu aja sebelah gue udah ada Bang Fadil nih Halo Bang Halo Bang sehat Bang Alhamdulillah sehat ini kan kos-kosan daerah Jogja ya Bang ya waktu itu lu juga ngekos disitu Bang apa enggak ngekos ngekos juga cuman beda kosan sama temen gue oh tapi sama-sama daerah Jogja sama nah itu lu ngekos kuliah di sana kuliah oke dan temen lu ini kuliah juga cuman beda kampus oh beda kampus beda kampus nah ini temen apa nih kalau boleh tahu dia tuh awal kenal karena dulu gini Bang kan gua sempet suka di musik waktu itu ya jadi kena-kena acara musik aja gitu oh dan ternyata sama-sama satu daerah Jogja ini sama beda kampus tadi ya beda kampus oke oke nah tadi kan lu sering main nih ke tempat kos-kosan lah ya kos-kosan ya kos-kosan temen lu itu tuh nggak jauh beda apa gimana ya jaraknya ya nggak jauh beda bagaimana setengah jam lah setengah jam dan tadi kan lu sempet cerita dikit gue agak lucu nih Bang udah temen lu sering main ke kosan 2 minggu padahal dia punya kosan tapi ngekos di apa nginep di tempat lu 2 minggu kacau sih dan ternyata tahu nih lu anak bondok ya Bang kita didoain berarti seseram itu Bang kosan ya Bang setelah tahu sampai semuanya masih seseram itu Bang oke oke untuk gimana kos-kosannya kita tahan dulu Bang ya oke oke seperti biasa sebelum masuk ke cerita nih gua mau nginfoin ke kalian bagi kalian yang mau cerita juga di channel kisah tengah malam caranya gampang banget langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah nanti hubung ke WhatsApp admin kita dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasi biar enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya bang enggak usah lama-lama lagi bang ya kisah tengah malam dimulai oke Bang jadi gimana cerita itu Bang ya itu dari awal Bang ya ya gue tuh kan kuliah di Jogja tahun 2014 ya intinya gue dapet kampus di sana tahun 2014 nah itu di awal-awal gue tuh malah suka main musik lah ya suka main musik segala macem nah dapatlah ibaratnya kenalan gitu kenalan dari komoditas musik gitu gue sebut namanya kali ya boleh boleh oke namanya Denny namanya Denny nah gue sama dia itu sama-sama suka musik cuman beda kampus beda kos-kosan juga gitu cuman sekedar kenal biasa gitu tapi dia emang kebetulan dia pernah udah pernah datang ke kosan gue nih gitu kan pernah ngopi-ngopi gitu kan pas dia awalnya itu setelah gua baru kenal sama dia itu enggak ada apa-apa Bang kayak biasa aja gitu paling kalau sekaliannya pengen ketemu cuman Bang janjian yuk kan kebetulan gue lebih senior nih ceritanya dia dibawa gue gitu bilang Bang ngopi yuk gitu dimana di cafe ini gitu kan bawa gitar ya kesalahan main-main gitu eh boleh-boleh kapan jam sekian gitu udah tuh paling gitu-gitu doang Bang awalnya tuh nggak ada apa-apa cuman pas udah kira-kira gue tuh udah ada masuk ke skripsi kan udah pengen kelar kuliahnya sedangkan dia masih semester ya 4 kali ya 4-4 6 gitu gue lupa tiba-tiba tuh ada keanehan nih Bang dia tuh keanehannya itu awal mulanya dia dateng hari pertama habis maghrib kan gue habis sholat di kos tiba-tiba datang dia terus masuk ke kamar gue kan alaikum gitu salam siapa eh Den masuk Den gue bilang gitu kenapa Den enggak Bang mau main doang nih iseng di kosan kan yaudah lu mau kopi nggak mau mau beseduin kopi tuh kopi ngerokok gitu kan ya bercanda lah kadang ngomongin tentang musik juga segala macem gitu lagi baca rencana gitu udah tuh Bang gue nginep sini ya yaudah tidur aja gue bilang gitu kan udah punya sesantai itulah sama dia tuh karena mau deket banget nah habis subuh dia balikan karena dia dia masih kuliah gue kan udah bebas nih masih kuliah dia balik habis subuh udah tuh tapi kok malamnya datang lagi datang lagi datang lagi nginep terus gitu kan gue bukan mikirin masalah listrik atau air enggak tapi dia di awalnya tuh Bang gue masih biasa lah gitu kan lu mau dateng welcome lah gitu kan santai aja gitu dateng kan ya awal deh kayak bukan modus ya bahasa-bahasnya Bang ngopi ngopi kan dateng langsung kesana segala macem sampai ketika gue pengen ngetes Bang ya pasti bilang Bang teman-teman ngopi lagi yuk Oke Den gua aja yang kesana gue tes kan ngosok Bang masa senior nyamperin bilang gitu dia baru gua aja yang kesana gue bingung kan ini kenapa nih dalam waktu tidurnya gitu yaudah bebas Den kalau lo pengen sini lagi sini aja gitu kan dateng sama lagi nginep juga Bang nah disitu gue mulai ngerasa agak aneh Bang ditambah lagi dia itu lebih aneh karena waktu pertama-tama ya kira-kira iya tiga hari pertama tuh muka dia itu masih kayak heaven lah ibaratnya dateng ngopi bercanda masih sumberingah kan tinggi liran pas udah seminggu terakhir ibaratnya kok muka dia kayak orang banyak pikiran Oh stress gitu stress dateng awal sih pas ketemu kayak eh Bang bang sehat-bang sehat gitu kan lu gimana apa musik segala macem gitu kan iya iya gitu nah segojok ngobrol juga lu gimana ini ya gue gitu Bang gini pimo kayak kayak gitu makanya kan ngobrol gue perhatiin kan gue perhatiin mukanya ini aneh nih orang nih gue feeling gue nggak beres nih ada apa apa nih apa mungkin karena bukannya gue nggak suka didatengin Bang ya lu bebas dateng ke kosan gua cuman lu kan punya tempat tinggal juga ya betul dan lu juga bayar di situ maksudnya kalau pakai mikir gitu kan seguh mikir kayak apa teman gue ini dibully di kosannya apa ada nggak punya teman apa ada masalah keluarga gitu kan udah akhirnya pas gue coba beraniin diri nanya karena gue juga mikir takutnya itu masalah dia itu kayak privasi dia kan Bang gue nggak gue coba gunanya nggak ya lima tiga tapi karena gue udah enggak enggak kuat ngeliat gitu emang agak aneh gerak-geriknya gitu kan kayak orang celinga-celingmu kayak banyak pikiran gitu gue tanya lu kenapa gituin langsung gue tembak Bang karena lu sama gue tuh nggak sehari dua hari kan ketemu tetuh udah deket banget gitu loh udah serimat nongkrong itu gue udah tahu lu tuh gimana gitu gue tanya lu kenapa gitu enggak enggak lu kenapa gue gituin gue mau cerita Bang dia bilang gitu masalah apa no keluarga bukan kuliah bukan masalah di kosan tapi bukan anak kosnya terus siapa penghuni lain terus bengong kan wah ini beda masalah nama tiga nih gue mau bantu juga waduh pantesan dia bengong nama tiga kan mungkin gue mikir gini kalau sana masalah keluarga mungkin dia udah dari kemarin langsung cerita ke gua atau mungkin kalau dia itu kayak punya apa ya ada yang nggak senang di kosan dia mungkin langsung cerita ya setelah gua analisa gitu Bang oh pantesan dipendam ini masalah aneh soalnya kan iya iya bilang emang kenapa di kosan begitu di cerita tuh aneh Bang gini-gini Oh langsung apa namanya ngoceh tuh Bang kayak itu dulu dua tuh kayak emang itu semua yang dia pendam gitu loh Iya langsung di luapin semua ini Bang ini 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 gue dengerin itu anjir ternyata parah juga masalahnya kan terus dia bilang Bang lu kan alumni pesantren dia bilang tuh dateng kek kosan gua itu ngapain lu lihat-lihat deh minimal dia bilang itu minimal gitu kan terus abis itu ya coba dulu deh mampir kosan gua kan lu juga belum pernah main dia bilang gitu kan ya boleh-boleh-boleh kapan emang terserah lu kapan bisanya gitu ya ntar gua kabarin ya gua bilang itu kalau gua bisa ya Nah singkat cerita pas gua ada waktu senggang gitu kan udah gue chat dia tuh dan gua hari ini lagi santainya gitu udah gua main dah jam berapa jam-jam segini ya ya udah udah tuh kan gua main kesana dia udah Sherlock kan gua main kesana itu gua nggak nyangka Bang pas gua dateng banget eh enak nih kosan gitu kan kan emang enak banget loh nyaman gitu nyaman ada penjaga kosin juga yang suka bersih-bersih itu emang bener-bener kayak kayak sampah-sampah daun-daun kering tuh kayak udah stand by gitu loh enak banget gua tanya mahal gak sih nih gue gituin gua adekin kan di sini berapa nih bayarnya segini Bang ah serius lu beneran kok murah banget gua bilang tapi enak gitu kan kalau kosan yang murah tarolah misalnya sebulan berapa misalnya 200-300 kebayangkan yang lu dapetin kayak gimana tapi ini di luar dugaan Bang cerita gua eh kok enak banget gitu kan ada bapak yang suka bersih-bersih juga tempatnya juga enak bersih lah ibaratnya tapi kenapa lu nggak betah Den gua bilang gitu ntar deh ntar malem lu rasain kan emang siklusnya itu emang berubahnya malem Bang pagi sampai ke sore itu emang dibuat dibuat nyaman entah nih ya maksudnya enggak tahu emang kosannya begitu atau mungkin dari penghuninya kayak ngebuat kayak gitu nih dari pagi sampai ke sore dibuat nyaman tapi begitu matahari terbenam bahasanya itu siklusnya mulai berubah ibaratnya dari pagi ke sore itu dunia kita begitu maghrib sampai subuh itu udah dunia mereka disitu udah beda semua gitu kan nah setuju bilang boleh sih tapi gue malem nggak bisa disini nih maksudnya gue nggak bisa sampai malem gue ada acara lagi kan paling gue balik dulu ntar minggu depan gue kesini lagi gue bilang oh yaudah boleh Bang gitu nah nggak lama gue cuma sebentar Bang datang kesana kan datang terus gue juga ya kenalan lah sama anak-anak kos di sana kan kenalan ya ini udah kenalan gue balik lagi gue bilang minggu depan gue kesini lagi deh gitu karena aku penasaran pas setelah dia bilang siklusnya berubah malem kalau lu pengen tahu ngerasain lu harus semalam di sini udah kan gue penasaran gue balik singkat cerita minggu depan ya kalau nggak setelah hari Senin bang ya hari Senin gue datang kesana dia kan masih kuliah kan dia masih kuliah gue bilang Den gue lagi santai nih gue pengen kesana lagi boleh Bang tapi gue masih di kampus dia bilang lu datang aja kuncinya di atas kamar di ventilasi ya oh yaudah pas gue datang kesana kan gue buka gua ambil kunci gue buka kamarnya udah tuh gue duduk kan gue sudah kopi gembira ngorokok-ngorokok gitu dia kan ada gitar di kamarnya kan gue sengah gitu gue main gitar kan sambil nunggu dia balik gue lagi main yang tiba-tiba tuh ada suara ngikutin suara gua dari kamar sebelah nih karena gue gue ini kan suara dari mana gitu dari kamar sebelah kamar sebelah itu kamar sebelah ini ini adalah kamar gimana ya intinya di kos itu ada yang udah senior banget Bang ya jadi ada anak kos disitu yang udah lima tahunan lah disitu mungkin kuliahnya nggak kelar-kelar kali ya udah lima tahunan disitu paling senior tuh dia tuh disitu namanya Mas Andi yang paling senior sumber suara itu berasal dari kamarnya Mas Andi gue lagi main gitar kan dia kayak ngikutin suara gua gitu suara-suara iringan suara apa namanya nada-nadanya gitu kan gue berhenti suara itu berhenti gue mulai lagi ngikutin lagi gue udah nggak enak kan gitar gue taro gue keluar nih keluar kamar gue ngecek nggak ada orang sampai gue ke kamar mandi juga nggak ada orang karena mungkin lagi-lagi pada kuliah semua kali ya disitu kan gue doang sendirian di kamar itu pas gue main lagi lagi saat suaranya makin jelas tuh makin kenceng ya soalnya pengen bilang gua ada gua ada gitu kayak pengen nunjukin ini-ini dia keberadaannya gitu kan gue mikir ini makin jelas nih gua stop nah yang kedua ini pas gue stop suara itu masih ada dari kamar sebelah itu di kamar sebelah tadi kan yang pertama begitu gue berhenti dia ikut berhenti yang kedua ini pas gue berhenti dia nggak berhenti masih bersuara pas masih bersuara gitu langsung gue bilang hei gue takut soalnya kan dia bilang hei kamu siapa gue gitu kan dia bilang kamu siapa ngikutin ngikutin terus gue bilang kamu di samping iya di samping samping mana samping kamu gue langsung lempar gitar gue ngibir keluar suara cewek itu suara cewek gila sih pas gue baru tadi kan gue pengen ambil motor gue langsung kabur kan kemana lah gitu pas gue nyampe di parkiran Mas Ani baru dateng yang punya kamar itu iya iya buat daging-daging naik motor itu baru-baru pulang dari kampus kalau nggak salah datang dia bilang eh idul mau kemana lu kaget kan Mas di kamar ada orang nggak nggak ada aku baru balik ada suara cewek yang bener dia bilang beneran kan gue panik kan udah udah kamu duduk dulu jangan apa jangan panik gitu minum dulu minum dulu pas dibuka nggak ada orang sepi itu sepi kacau nggak ada orang udah kan gue mulai sadar ternyata bener nih itu masih siang masih siang loh Bang iya siang masih siang kan pada kuliah tadi masih kuliah siang gue mikir ini belum malem loh masih siang tapi udah mulai terkenalan nih 5.3 oke asik juga nih kata gue gitu kan mulai nih mulai nih kata gue disambut gitu karena gue udah nggak tenang gue bilang sama si Denny dan gue balik dulu ya gue bilang gitu nah Bang katia lu nginep jangan sekarang dah gue bilang gitu ntar gue kesini lagi gue bilang hari Kamis lah gue bilang oke Bang hari Kamis ya lu sekalian yasinan malam Jumat nih dia bilang gitu oke oke gue bilang udah kan gue balik pas hari Kamis gue datang lagi kan Kamis sore lah habis asar gitu gue dateng udah ketemu ngobrol-ngobrol ngobrol sebentar sama anak kos semua nah itu lagi rame Bang anak kos lagi di kos semua lagi ngumpul lagi ngumpul kita ngopi ngopi tapi gue emang nggak nggak bilang sama ke mereka kalau gue itu ibaratnya tujuan gue emang buat ke arah situ nggak bilang ya Bang ini lagi santai aja nongkrong gitu kan cuman kayak dateng doang main gitu nah besok maghrib kata si Denny ini Bang lu ngajin ya yasinan gitu disini tapi gue nggak bisa den masalah kayak gini nggak apa-apa lu ngaji biasa aja gitu siapa tahu mendingan gitu kan setelah gue ngaji gitu ya udah tapi gue nggak janji ya gue bilang karena gue nggak ngerti masalah kayak gini udah Bang nggak apa-apa gitu besok maghrib yasinan gue bilang kan lu ngikut yasinan nggak ah lu aja deh Bang gitu kan ya udah gue ngaji sendiri tuh gue ngaji sendiri gue disini nah si Denny itu di samping gue gini Bang tapi agak kebelakang nah kondisinya pintu kamar itu lagi dibuka lagi dibuka tuh bukan sengaja emang kebuka aja gitu udah gue lagi yasinan kan pas di pertengahan surat gua itu notice Bang kayak ada yang lewat di depan kamar di depan kamar kan kita kan di bagian sini dapat ini kan ya ujung mata di ujung mata kan apa sebutannya gitu di ujung sini ada kayak dapet kalau ada yang lewat tuh kayak dapet lah gitu ya di pertengahan surat gitu gue agak berhenti bentar tuh karena gue udah nangkep objek itu ibaratnya kayak ada yang lewat gini jalan melayang gitu tapi karena gue nggak mau ini gue lanjutin ngaji dulu selesai gue tutup Quran gue tanya lo ngeliat nggak ya gue ngeliat tapi sambil gini Bang iya gue ngeliat gitu emang apaan gue nggak tahu gue gini doang dari tadi nggak berani ngeliat begini gitu kacau tapi kalau saya ingat gua itu pocong pocong itu pocong kacau karena dari apa sih nggak tahu ya film gue pocong film gue pocong kan dapet apa namanya ya yang bagian bawahnya gitu loh Bang ya kayak gue usah kayak kain kafan tapi dia kayak ngerapet gitu oh iya kan kalau si kunti itu kan si miski itu kan dia agak agak lebar ini ngambang gitu kan ngelengsar gitu kan kalau pocong kan dia agak rapet diikat gitu nah yang kayak gini yang gue dapet gitu gitu dia pelan bukan kan kalau penampakan set set gitu ini nggak pelan ngambangnya juga dia ngambang tapi agak goyang gini Bang oh gini-gini gini gini jadi ngambang nggak 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 gini doang tapi kayak oh iya 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 gini-gini pelan tuh pelan set udah tau kan pas dia udah lewat gue lanjutin lagi tuh Bang kayak gue sempet berhenti kan ya pas dia login gue berhenti bentar sudah dia ada kesana gue lanjutin lagi ngaji-ngaji eh eh deh balik lagi gini oh pulak balik lagi gua berhenti lagi pas dia lewat set bulanjutin dulu sampai selesai baru tadi gue nanya pulak balik gitu pulak balik kondisi udah nggak jelas gitu kan kondisi udah nggak enak gue bilang udah lupain aja lupain oke lah udah bang kita ngopi aja lah sedu ngopi sedu kopi kan kita ngopi segala macem udah tuh untuk kita mencairkan suasana kita keluar di luar kamar Bang kita ngobrol nongkrong semua yang lain kan di depan kos kita nongkrong segala macem sampai malem si Dini bilang bang lu nginep sini ya dia bilang gue takut nih gue nggak berani dia bilang yaudah gue nginep sini nah singkat cerita kira-kira jam sebelasan lah kan kita udah ngantuk tidur tuh kan tidur semua gue tidur sama si Dini juga nah ini Bang yang paling kacau ini gue nggak bisa dinalar sih ya pas gue tidur gue nggak pernah lupa pasti si Dini pun nggak pernah lupa selalu kunci kamar selalu lampu mati kamar dikunci cuman yang anehnya sampai sekarang gue nggak tahu gue kebangun kira-kira jam 2.30 itu dibawah wastafel wastafel jadi denanya itu kosannya kan lorong ya lorong ini kamar semuanya ada pada depan kamar-kamar nah disini kamar mandi di luar kamar mandinya kamar mandi luar itu kamar-kamar mandi depannya wastafel luar kamar itu luar kamar tempat orang nyuci piring selam macem tuh gua di dibawah wastafel eh buset karena pas gue bangun gitu gue hampir kepentok apa sih oh pipa pipa yang dibawah wastafel gitu apaan nih gua rambat gini kan anjir pipa gue begini nih anjir kamar mandi pas gue bangun gini gue agak apa sih nyangga gitu kan anjirnya gue dimana nih gitu gue di bawah wastafel cuman yang gue aneh pintu kamarnya itu itu dikunci oh masih dikunci dikunci kenapa gitu gue buka gini nggak bisa gue pun apa namanya gedor-gedor ini agak lama sampai sekarang tuh masa gue nembus sih iya iya itu yang gue nggak nggak lebih pikir tuh pas gue ketok-ketok sini ini mungkin kebangun kan kebangun muka dia juga masih orang ngantuk lah ya masih belar gitu ngomong lu dari mana gitu gue dari gue nggak bisa ngomong tuh bang gue cuma bilang gue dari gitu dong tuh gue diem tuh udah masuk 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 kan lampu dimatin semua lu dari mana gue nggak bisa ngomong tuh gue gendeng udah tenang dikasih minum kan minum segala macem gua udah tenang gua udah bilang gua dipindahin disini bilang akan pintu kamar aku kunci dia bilang gitu nggak tahu gua bilang kacau nah itu bener-bener gue yakin ini udah apa ya fix banget kan ini bermasalah kosan udah nggak beres BTW kan gue jelasin dulu nih bang jadi kosan temen gue ini yang punya ini bapak kosnya ini dia punya anak tiga yang bapak kos ini anaknya tiga pertama sama kedua cewek yang ketiga cowok cuman yang ketiga ini yang paling kecil itu emang aneh anehnya karena dia apa ya ABK lah atau kita bilang tuh autis ya ya autis sampai tinggal lakuin itu kita bener-bener geleng-geleng kepala gitu kayak misalnya ini yang paling sering dia lakuin adalah gue juga nggak tahu ya setiap gue ngeliat dia pasti dia tuh pilak mulu pasti pilak mulu gitu ingusan mulu gitu sampai kalau misalnya dia lagi ingus nih ingusnya meler begini kan sama diginiin terus dijilat lagi dimakan lagi dijilat gitu kita geli kan kalau yang normal geli gitu pokoknya kayak gitu terus tingkat lakunya pas setelah kejaran kayak gitu akhirnya gue pulang dulu kan karena gue masih shock juga sih mati gue gue kena juga nih gitu kan gue kena mental juga yang awalnya gue masih ya paling apa sih gangguannya ternyata separa itu gangguannya gue pulang dulu gue belum masih deh nih deh ntar gue kesana lagi gitu karena gue juga akhirnya penasaran nih maksudnya ada fenomena apa nih di kosan ini ya kan apa gue kayak ada misteri kan Bang gue ngerasa kayak gue harus bisa pecahin nih pengen tahu nih ada masalah apa gitu kira-kira kurang lebih berapa hari lah jadi ada beberapa hari gue balik lagi kan gue ke kosan teman gue lagi pas saat itu kebetulan bapak kuasnya ini itu lagi mudik ke kampung istrinya gue nggak tahu kampung istrinya dimana karena memang apa namanya biasanya itu setiap minggu pasti selalu ngontrol ngontrol gitu apalagi kalau udah di tanggal-tanggal tanggal muda gitu pasti udah wah jatahnya gitu kayak gitu gitu tapi emang ini rutin ngontrol itu setiap minggu nah pas datang kesana si Dini bilang Bang Bapak lagi mudik kemana nggak tahu kampung istrinya gitu oh ya udah maksud gue ya udah nggak apa-apa gitu kan nggak masalah cuman anehnya lagi pas kita lagi nongkur malam-malam kayak gitu nah si anaknya tadi yang autis itu datang Bang datang dengan tingkah lakunya kayak gitu kan datang sama juga kayak tadi yang gue bilang dia pilak gitu ingusnya dilap gini terus dimakan lagi dijilat lagi kayak gitu kan ya udahlah yang awalnya kita geli tapi karena udah terbiasa kayak gitu ngelada kayak gitu akhirnya jadi bahan bercandaan gitu kan bahan-bahan semuanya sih nggak boleh kan ya ya kita waktu itu masih masih ini pasti datang langsung Mas adik kamu tuh datang gitu kan diajak main gitu gitu kan udah nah Bapak Kos tadi eh Bapak Kos Bapak yang suka bersih-bersih tadi tuh kayak OB nya gitu ya ya OB nya gitu sebut aja namanya Pak Budi lah ya Pak Budi misalnya nah si Pak Budi tuh dia kan lagi nyapu kan lagi bersihin pekarangan gitu halaman lagi nyapu gini pas begitu ngeliat anaknya tadi yang autis tadi kita lagi basengin nah Pak Budi tuh dibilang lagi nyapu gini ya biasa Mas supaya kosnya rame rumahnya rame anaknya kayak gitu ngomong gitu dia ngomong kayak gitu kita yang tadi itu itu lagi ketawa-tawa kan ada juga lagi main gitar semua langsung tep gim semua dalam hati gua gua tahu nih yang lu pikirin semua sama nih kita semua sama gitu ya ya akhirnya gua mikir oke gua dapet nih poin ya kan gua paham nih gua paham cuman gua butuh bukti doang ya kan karena kita nggak bisa cuma kayak gitu doang kan gua masih kurang nih open gua udah tahu arahnya kemana tapi gua butuh yang lebih kuat lagi gitu udah kan sehingga cerita karena si Pak Budi tuh ngomong kayak gitu itu suasaranya udah beda Bang yang kita tadinya masih fun gitu kan masih oh main gitar bicara-canda pas bilang gitu ya gitu Mas supaya rumahnya rame ini anaknya kayak gitu sung tiba-tiba tuh udah kayak merinding gitu udah ya gua bilang Den ngantuk tidur ya udah bubar tuh sebubar semua udah beda-beda kan bubar pas tidur gitu besok paginya kebetulan rokok gue habis pas gua nggak terokok ah abis nih gitu dan gua ke warun dulu ya beli rokok sama kopi oh iya udah bang gitu gua ke warung beli rokok sama kopi nah pas gua pulang dari warung bang gua tuh nggak sengaja ngeliat Pak Budi tadi lagi duduk kayak di bangku sekolah gitu lah yang kayu-kayu gitu kan nah duduk biasa gini lagi ke depan gini gitu nah pas gua celinggu kayak gitu kan gua bilang Pak gua panggil kan Pak gitu Pak Budi dia diem aja gitu Pak mau kopi nggak gituin kalau mau aku bikinin nih sekalian bilang gitu ya ya gua dia diem doang sampai gua lebih keras lagi bang Pak mau kopi nggak? ih nggak denger sih kata gua kan gua nyamperin lah karena meniat gua yaudahlah mumpung gua lagi beli kopi ayo gua bikinin semuanya yang mau gitu biar kita kopi bareng-bareng gitu kan karena gua tau dia itu nggak denger gua nombatin gua kok nggak denger sih nombatin gua gitu gua langsung nyamperin tuh si Pak Budi tadi pokoknya gua samperin ternyata meninggal bang innolillahi wabarakatuh meninggal? meninggal posi begini kakinya rapi begini duduk begini tengah begini iya melotot melotot mulutnya kebuka gila sih di samping sini nih ini sapunya dia oh gua kaget anjir gua langsung kaget tuh kayak agak mundur dikit lah gitu Pak gua bilang Pak Budi di gini sambil gua coba tutup matanya bang nggak bisa oh nggak bisa nggak bisa gua gini naik lagi naik lagi mulutnya nggak nggak bisa nggak bisa tutup juga gitu nggak bisa tuh karena gua panik kan tuh kopi juga sempet jatuh bang jatuh gua langsung ke kamar gua bilang Den 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 kenapa bang dia kaget kan yang terinya gua keluar rumah masih santai-santai aja kok pulang-pulang panik gitu iya iya Den Den kenapa bang Pak Budi meninggal ah serius lu beneran baru rame tuh akhirnya si Dini juga ngetok pintu kamar sebelah kan mas-mas Pak Budi meninggal jadi rame tuh semuanya eh beneran baru semalam kita bercanda gitu kan pas kita ngerubung semua ngeliat emang beneran meninggal udah kita lapor ke RT gitu kan ke warga ibaratnya ke tetangga kita ngelapor akhirnya Pak RT dateng sama ya beberapa warga lah ya gitu kan dateng semua ngumpul ngeliat nah kata warga setempat udah mas jangan dibuat rame ini akan kita urus kok sampai selesai kita kuburin semuanya yang penting jangan rame udah diem karena ini meninggalnya gak wajar karena Pak Budi ini dikenal orangnya baik baik jujur gak pernah apa ya ibaratnya mungkin dalam hal materi itu gak pernah perhitungan Bang kayak Pak Budi tolong dong ini ini gitu kan nge 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 gitu selalu baik banget nurut ya orangnya udah baik orang jujur koknya baik dan matinya eh meninggalnya gak wajar gitu kan udah jangan dibuat rame udah singkat cerita jenazahnya Pak Budi udah diurus semua sampai dikuburin kan udah malamnya kita ngaji kayak tahlilan gitu nah setelah tahlilan kita tuh kayak orang gimana Bang ya kayak gak bener udah meninggal gitu loh masih shock gitu masih shock file itu baru kemarin malam jam segini lah kita masih ngobrol Bang masih bercanda ketawa-tawa gitu kan nah kita semua tuh akhirnya keingetan sama omongan Pak Budi semalem kayaknya makin kuat nih petunjuknya ini gitu kan wah ada gak beres nih nah si Mas Andi tadi yang senior tadi bilang ke gua Mas Wadil kenapa Mas gini Mas nah dia tuh pas ngomong lagi diri Bang gini Mas dia langsung duduk tuh kayak gue kayak ngomong serius nih lama tiga kan langsung duduk di samping gue gini Mas aku pengen ngomong kenapa? gue bilang aku kan udah lima tahun masih disini aku pengen lama disini terus ada satu tempat satu ruangan yang gak boleh aku masukin Mas dari dulu sama siapa gak boleh sama-sama Bapak Kos ini emang dimana Mas ruangannya? disitu disamping kamar mandi emang itu ruangan apa? katanya gudang terus emang kenapa gak boleh masuk? katanya kalau pintunya dibuka nanti ya tikus pada keluar atau mungkin ya baunya pada keluar gitu kan jadi gak boleh dibuka terus gimana Mas maksudnya? enggak ini kan mumpung Bapak lagi di luar nih lagi mudih kan lagi di kampung istrinya gitu coba Mas Fadil berani gak masuk kesana? nah gue langsung coba tanya balik tuh emang Mas Andi gak berani? aku takut dia bilang gitu kan karena dari awal tuh kayak gak beres gitu kan apalagi setelah Pak Budi meninggal gini soalnya juga Pak Budi ini adalah ibaratnya OB yang kedua disini oh sebelumnya udah ada pernah udah pernah jadi kita mikir apa jangan-jangan yang pertama juga sama iya iya kan gak wajar kan gitu akhirnya coba Mas jendengan masuk ke gudang itu kata gitu kan boleh-boleh tapi temenin ya ya kita temen rame-rame kok gitu cuman yang masuk jendengan aja sendiri kita berdua di luar kita semua di luar gitu kan iya iya dalam waktu gue kampret juga nih gitu kan gue ditumbalin gitu yaudah yaudah masuk gue juga gini Bang ya maksudnya gue pengen jelasin gue bukannya gue orang bisa enggak gue juga enggak berani cuman karena dimintain tolong jadi gue coba gak nekat gitu loh iya iya udahlah karena gue juga penasaran gitu kan gue nekat nah pintu gudangnya itu bukan di kunci selat gitu Bang cuman diiket pakai kawat-kawat doang iya 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 di lilit gitu nah gue bilang ini Mas gudangnya iya ini Mas gitu udah buka aja gue buka gak ya nanti gue gitu kan gue masih ragu-ragu tuh udah-udah gue coba pelan-pelan kan bismillah aja kan Bismillahirrahim gue buka ini liatan kawatnya pas begitu dibuka pintunya itu emang udah kendor Bang jadi kawatnya udah gue lepas langsung kebuka gitu pintunya pas gue bukainnya kan langsung kebuka set itu dari dalam tuh dari dalam tuh kayak ada angin yang ngedorong gue kayak gitu loh jadi pas masuk juga gue kayak kedorong gitu gue ngerasa tuh kayak angin yang lu jangan masuk jangan masuk gitu tapi karena gue coba udah niat kan gue udah bismillah gue nekat masuk ke dalam karena memang kondisinya gelap kan udah gelap memang udah bau banget Bang awanya tuh pas gue udah masuk ke dalam nah di dalam gudang itu itu kayak ada tempat duduk balai Bang oh iya balai gitu duduk gitu balai gitu nah di balai itu gue ngeliat ada putih-putih ada putih-putih yang disini tuh ditaruh putih-putih gitu kan pas gue masuk gue ambil tuh apaan tuh putih-putih gitu kan pas gue ambil itu nah tangan kiri gue Bang itu gue sambil ngerabah gini di balai itu maksudnya buat nyanggah doang gitu kan ya apaan nih nah tangan kiri gue begini tek gitu kan ih kan kapan kata gue kan kapan kan kapan nah belum selesai nih tangan kiri gue ini masih ngerabah gini Bang gak sengaja cuman kayak megang doang buat nyanggah gitu ih kan karena gelap kan ya gue cuman ngerasa doang apaan nih kata gue kok kayak bulu udah ngelamatnya gue bulu apaan nih kan udah gue perhatian gini nih bulu semua pas bulu gini gunduru gunduru bulet matanya merah ah buset deh gue liat-liatan sama dia dia pas itu duduk begini sila makanan gede banget Bang ya gede banget jadi pas gue masuk tuh ukuran-ukuran gue paling cuma segini nya dia doang gitu loh dia begini begini matanya merah jadi pas gue gue mulai ngerasakan kayak bulu-bulu gini ternyata gue megang ininya dia nih pahanya bagian pahanya gitu udah gue cubit-cubit gini lagi pahanya kan iya iya gue gini-giniin pas gue ke atas gini agak jauh itu gendur gue matanya merah ngelamatnya gue gue kaget gue ngiberdikan tapi untuk untungnya tuh ken kafan masih gue bawa atau gue pegang gue keluar disini gue nyamperin ke anak-anak ini nih gue bilang ini nih apaan tuh Bang lu lu liat ken kafan terus gue bilang lu mau tau gak di dalam tuh ada penunggunya gitu siapa lu liat sendiri deh tapi gak ada yang berani masuk setelah itu akhirnya diminta udah Bang gudangnya ditutup lagi akhirnya gue tutup lagi kan udah ibaratnya udah lah jadi rahasia aja disitu dan sampai sekarang gue gak tau itu emang masih ada atau enggak itu kemungkinan nih tadi kan lu disuruh ngebuka ya ke gudang tuh ya itu kemungkinan karena lu orang luar kali ya mungkin orang luarnya pada orang sini gitu kan tadi kan yang nyuruh lu itu kan si siapa Mas Andi Mas Andi yang udah lima tahun disitu mungkin ini mumpung ada orang dari luar nih iya bisa buat dicoba mungkin kalau orang yang di daerah situ menang nepatin kos-kosan itu bisa kena tumbal kali ya kalau ngebuka kayak si siapa nih tadi si Pak Budi ini ya Pak Budi oke oke dan tadi kan di awal sempet si siapa temen lu ini si Dhani ya Dhani Dhani ya kan sempet cerita tuh sebelum sebelum apa namanya sebelum lu ke kosan dia sempet cerita dia di kosannya ngalamin apa ngalamin apa bisa gak diceritain tuh bang apa yang dia alamin dia oke iya nah pengalaman pengakuan ya pengakuan dari anak kos disana itu macem-macem bang ada juga pernah di pas lagi tidur kakinya diseret tapi gak sampai dipindahin emang gue yang paling fatal nih bener-bener gue dipindahin mungkin karena gue dianggap gue tuh melakukan perlawanan sama mereka oh iya iya kan kalau yang lain kan cuma pasrah doang nih eh aku takut gue diiniin gitu doang tapi gue coba ngaji padahal cuma ngaji biasa bang mungkin dianggap kayak ini orang pengen coba-coba ngelawan gue nih gitu jadi paling fatal iya diseret gitu diseret kan gue dipindahin kalau yang lain itu cuma kayak pas lagi tidur ditarik kakinya gitu dari sini pindah kesini gitu loh ditarik ada juga yang mimpi dia bilang selama 3 hari berturut-turut dia bilang aku tuh mimpi kayak ada di neraka di neraka di neraka awal gitu selama 3 hari berturut-turut kan gue gak tau ya cuma katanya kalau kita mimpi buruk sekali itu bunga tidur ya kan tapi kalau udah 3 hari berturut-turut gue rasa bukan bunga tidur sih dan kayaknya bukan kebetulan selama 3 hari berturut-turut pasti ada petunjuk lah dari mimpi itu gitu nah satu lagi bang gue lupa jelasin nih kata ada orang pintar ya ada orang indigo gitu ya orang pintar dia bilang sebenernya kosan itu gelap banget sebenernya dari pandangan mata batin kosan itu gelap banget dan kumuh banget kotor bau oh tapi berarti orang disirup gitu ya biar jadi besi sampai dibilang kalau gak percaya coba aja kalau kamu punya kenalan ataupun temen yang itu benar-benar indigo ataupun orang yang bisa lah ya coba bawa ke situ pasti dia gak akan mau masuk karena hal itu bau banget bau bangke amis dan kotor banget disitu dan gelap jadi beda pandangan kita orang biasa sama orang yang indigo gitu itu beda benar-benar kontras bang iya iya yang tadi gue bilang kan gue kayak nyaman disini nih tempatnya enak bersih murah tapi pandangan orang yang pakai mata batin orang indigo itu berlawanan banget bang itu tuh kotor bau bau amis kayak bau apa sih bangke mayat kayak gitu-gitu lah itu gelap gitu enggak kok ini bersih enak nyaman enggak itu bau jadi beda pandangannya kita pun gak bisa menyalakan kan kita gak bisa nyalahin pandangan mereka mereka juga gak bisa nyalahin pandangan kita karena emang takdirnya takdirnya pandangan kita berbeda gitu kan iya 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 kayak gitu nah tadi kan si Pak Budi meninggal kita bilang gak wajar lah ya karena gak bisa ditutup gak bisa itu pas udah ditahlilin bisa ditutup matanya mungkin bisa cuman gue gak tau banyak karena pas begitu kita udah loper warga anak kos tuh udah udah kamu masuk aja biar kita yang ngurus iya iya berarti udah gak tau selanjutnya gak tau nah abis itu ada gak sih bang kasus-kasus dihantuin sama si Pak Budi ini segala macam minta tolong lah kalau penampakan pernah ada pernah ada si Pak Budi ini pernah ada tapi bukan gue ngeliat siapa itu gue lupa ya anak kos yang lain mas Andi atau yang lain gitu pernah ngeliat penampakan itu malem-malem dia ngeliat Pak Budi lagi nyapu lagi nyapu di tempat dia meninggal yang tempat itu apa bangku iya di daerah situ kacau karena di samping itu kan ada kamar kan ya ada kamar kok dia bilang dengar soal orang nyapu malem-malem sampai nyapu nih gitu kan tumben-tumbenan biasanya anak kos kan males kan anak kos males buat nyapu-nyapu lagi sampai ke halaman luar itu gak akan mau orang kamar aja berantakan ya kan kok ada orang nyapu pas begitu dibuka pintu Pak Budi nyapu nyapu gini senyum habis senyum dia senyum langsung ditutup kunci tuh kacau sih nah itu si si Dany tadi Dany ya Dany Dany salah mulu ko nih si Dany tadi ya itu berapa bulan sih nempatin gitu ya itu mungkin kurang lebih setahun eh setahun kurang lah setahun kurang tapi setelah itu dipindah oke setelah Pak Budi meninggal dipindah langsung betah juga ya betah berarti selama sebelum sering nginep di rumah lu dia sering diantuin si Dany iya sering diantuin mungkin dia pas awal itu dia masih coba bertahan lah ya masih coba ah wajar lah mungkin karena gua baru pindah gitu kan dan juga setiap rumah pasti ada aja penunggunya cuman karena makin gak wajar mungkin dia gak kuat akhirnya baru dateng ke gua dan murah juga ya murah juga gitu jadi betah-betahin aja betah-betahin aja anak kos kan iya 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 untuk kos-kosannya sendiri bang itu lantai satu apa lantai berapa sih kos-kosannya cuma satu lantai bang tapi luas luas belakangnya luas banyak kamar berarti itu mungkin bisa belasan kamar sampai 20 kayaknya mungkin karena pas kalau dikosan teman gua nih ibaratnya dikosan bukan inti ya main bola oke dikosan yang pertama lah begitu masuk ke rumah nah kan ada lorong kan berhadapan-hadapan gini kosannya ini kosan teman gua di situ di area sini iya 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 cuman di samping sini parkiran parkiran motor juga luas karena parkirannya luas nah setelah parkiran tuh ada lagi kosan bang lorong begini iya 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 luas ke belakangnya gitu makanya kalau orang lain kan wah enak nih nyaman gitu loh iya iya enak lah gitu berarti tadi yang lu ditarik ya dipindahin dipindahin lah ya ke mana tuh kamar mandi itu sebelahnya gudang gudang yang itu gudang itu bantes bantes lu tariknya ke situ gudang kalau lu gak bangun mungkin masuk gudang bisa jadi lu bangun kali ya iya iya kacau juga berarti ya iya nah itu ini kan kamar mandi bang ya kamar mandi ini wastafel kan saming wastafel gudang pas banget sebenarnya pas banget untung tadi lu pas ngeliat si gondoro gak pingsan cuman gak bisa ngomong aja gitu bisa ngomong kayak kaduh gimana gitu iya 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 nah tadi kan sebelum pak budi ini yang meninggal ada OB pertama ya lu pernah nanya gak sih si pas siapa si Andi ya mas Andi mas Andi ini ya itu yang awal itu kenapa apa gimana sempat gue nanya itu pun gue spontan bang ya pas mas Andi bilang itu itu kan sebelum dia nyuruh gue ke gudang dia bilang ke gue gini mas pak budi ini orang kedua yang disini yang kerja disini nah gue spontan terus orang pertama gimana mas ceritanya dia memang gitu lang kayak ada yang disimpen mungkin tau dia ya mungkin tau karena udah lima tahun juga disitu mungkin tau oke oke kalau menurut lu nih bang itu kosan udah lama apa baru kalau dari ininya kayak udah lama sih udah lama udah lama udah lama udah lama disitu ya sampai ini lagi mau satu lagi gue baru ingat nih yang bikin memperkuat ini lah ya ibaratnya itu memang bermasalah karena ada pernah itu pas gue lagi ada disitu gue lagi main disitu bapak kos dateng ya kan itu mau narikin duit bayaran lagi tanggal muda gitu kan narikin nah ada satu kamar tuh satu anak gue lupa di sebelah mananya gitu tapi gue gue lagi di dalam kamar nih jadi gue gak ngeliat mereka lagi ngobrol cuman denger suara doang iya dateng si bapak kos ini bilang mas kapan bayaran gitu kan ya pak nanti pak ya gitu saya udah bilang orang tau saya cuman belum ada uang pak gitu kan cepet kan gitu keluar ini gak ini udah pergi aja gituin kamu pergi juga ada yang ganti langsung gue langsung tek jadi kayak kayak puzzle gitu bang iya satu persatu kayak oke 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 sampai endingnya gunduruo gitu loh jadi gue dapet ini poinnya iya 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 itu informasi yang lu dapet ini satu-satu nih dari sini dari sini dari sini gue coba kumpulin gue gue kaitin nyambung gitu loh ini ketemu ini 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 kayak gitu sampai menuju ke pesugihan itu pesugihan itu tapi untuk pesugihan apa gak tau lu ya gue gak tau sih cuman lu yang lu lihat ini di gonduruo ini di gonduruo itu tadi kan pas si pemilik kos ya dia kan belum kampung ke istrinya ya tadi ya kampung istrinya kampung istrinya nah itu kan anaknya dateng tuh ke kosan oh yang autis itu itu emang rumahnya si pemilik kos disitu apa dimana? kalau yang jelas bapak kos itu tinggalnya misabang gak gabung disitu dan untuk anak ini itu emang ada ibaratnya penjaganya sendiri jadi kayak punya apa ya ibaratnya kayak ART lah ya oh ART orang bener tapi emang orang bener tapi ini khusus buat jaga anak ini oh gitu berarti itu pas dateng sama ART nya? enggak ada sendiri anaknya oh sendiri karena kan kalau lagi main yaudahlah main aja lah apalagi tau ke kosan bapaknya sendiri main aja biasa gitu tapi ada ada ininya ada ART kalau dia pulang yang ngurusin kayak makannya ada gitu babysitter lah gitu ya babysitter gitu berarti rumahnya di daerah situ dong? tapi agak jauh sih bang agak jauh gak terlalu deket banget enggak oke itu tadi cerita dari bang Fadhil gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan bang Fadhil nih tadi kan katanya punya channel youtube bang iya punya bisa di infoin gak nih ke Sobat Tengah Malam apa nama channelnya bang? namanya Dunia Mereka Dunia Mereka dunia Mereka namanya udah sereng nih bang ya enggak lah enggak gua tuh bikin Dunia Mereka setelah gua nonton Kisah Tengah Malam bang eh buset jadi terinfrasi gitu inspirasi nih jadi jadi gak enak kita nih buat Sobat Tengah Malam nih langsung aja nih kepoin ya youtube channelnya bang Fadhil nanti linknya gua taruh di deskripsi langsung aja di subscribe buat nambah-nambah supan horror kalian udah thank you nih bang udah udah mau cerita ke channel ini bang mantep banget cerita lu bang untuk kos-kosannya tetep gak bakal kita sebut ya bang kacau nih kalo yang punya kos-kosan sampe tahun nih digibahin disini nih aduh kacau yaudah sebelum closing nih seperti biasa gua mau infoin lagi ke kalian bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Fadhil di channel Kisah Tengah Malam langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini oke segitu dulu gua Putro pamit undur diri Bang Fadhil juga pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.